Komisi Sidang Banding memperkuat hasil Komisi Kode Etik Polri KKEP resmi memecat Irjen Verdi Sambo dengan menguatkan putusan pemberhentian tidak dengan hormat PT DH. Dikatakan Komjen Pol Agung Budi Marioto menyebutkan penolakan permohonan banding Verdi Sambo. Komisi Sidang Banding juga menjatuhkan sanksi etika kepada Irjen Pol Verdi Sambo berupa perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercelah. Tak hanya itu, Komisi Sidang Banding juga memberikan sanksi administratif kepada Verdi Sambo yakni pemberhentian tidak dengan hormat PT DH sebagai anggota Polri. Sebagai informasi, Sidang Banding Verdi Sambo dipimpin oleh Irwasum Komjen Pol Agung Budi Marioto. Dengan hasil putusan tersebut, majelis Sidang Banding kemudian menyerahkan kepada asisten sumber daya manusia untuk ditindaklanjuti. Menurut Kadifumas Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo, asisten sumber daya manusia punya waktu 5 hari kerja untuk memproses lebih lanjut putusan Sidang Banding terhadap Verdi Sambo sebelum diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!